selamat menikmati dan RDV di Windows 7 RDV atau kepanjangan kepanjangannya yaitu remote desktop protokol digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lain atau dengan VVS atau juga dengan server RDV yang kalian sewa atau juga ada yang gratisan banyak penyedia RDV intinya banyak penyedia RDV yang harganya mulai dari puluhan ribu dengan ratusan ribu per bulannya intinya ya tergantung spek dari RDV atau VVS itu sendiri oke langsung aja kita praktek bagaimana cara mengkoneksikan RDV kita yang kita butuhkan pasti sahabat yang udah pernah sewa RDV atau yang punya udah pernah membuat RDV gratisan pasti sahabat sudah pada tau dong yang kita butuhkan yaitu IVRDV username RDV dan password RDV tersebut sebelumnya sebelum mengkoneksikan RDV untuk Windows 7 sahabat bisa setting dulu ini klik start control panel maps komputer klik kanan properties disini ada menu remote setting masuk ke remote setting di tab remote setting kalian checklist yang ini hello remote assistant terus yang kedua di remote desktopnya kalian klik yang kedua hello connection udah settingan seperti ini kalian apply dan ok nah sekarang kalian tinggal konekan langsung kita konekan langsung RDV nya kalian cari remote nah ini udah langsung ada remote desktop connection klik nah disini kebetulan saya udah udah ada RDV dengan event 13.229.129.140 dengan username administrator udah kalian isi ini kalian klik connect kalian udah nah keluar ini disini disuruh masukin password username dan password nah kita masukin disini username nya administrator dan password nya kalian masukkan yang udah tersedia ya jika kalian udah punya RDV klik connect keluar ini klik yes nah kita lah ini sudah connect dengan RDV kita nah ini adalah RDV kita RDV kita dan ini adalah komputer kita sekarang kita cek spesifikasi dari RDV ini nah spesifikasinya spek nya prosesor nya interseon cvu bla 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 dan RAM nya 4GB sistem nya 64bit dan Windows nya pakai Windows server 2019 itu adalah spek nya kita sekarang cek kecepatan nah sekarang kita cek kecepatan internet nya seperti apakah kecepatan internet RDV nah kita langsung aja cek kualitas internet dari RDV kita wis dapet ping 1 lihat sahabat kecepatan download kecepatan dewa ya untuk sekelas di negara kita ini adalah emang kecepatan dewa kita dapat 528 mbps gitu kan untuk download nya dan untuk upload nya kita lihat aja udah 900 disini udah mentok gitu kan udah mentok disini nah untuk upload nya kita dapat 922 dan ping 1 download 528 upload 922 keren banget kan dengan saya sewa server nya di singapura nah kalian kalau misalkan kalian yang membutuhkan untuk upload dan download yang besar ya kalian baik-baik sewa RDV banyak fungsinya RDV bukan selain itu aja yang pastinya gak bisa saya jelasin sekarang dan seperti biasa gunakanlah dengan bijak salam anak kamu selamat menikmati selamat menikmati